yang disalahkan malah angin jadi anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin mas salahnya angin maafin loh bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda ketimpangan yang luar biasa katakan bahupun mati itu dalam masa percobaan 10 tahun koruptor itu dimiskinkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel Nafas Pembaruan para sahabat sekalian calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskander bergurau sebelum menyampaikan pedato politiknya dalam acara diskusi dikalibrasi bersama pemuda di Gor Cetidiri Semarang, Jawa Tengah Minggu 24 Desember 2023 acara diskusi bertajuk mengupas pikiran Capres dan Cawapres 2024 untuk menjaring aspirasi pemuda dengan membahas sejumlah topik tentang pendidikan ekonomi, kesehatan, lingkungan dan mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menunjukkan gambar satelit untuk menjelaskan fenomena polusi yang terjadi di Jakarta Anies menyebut pihak yang tidak terima bahwa polusi bisa terbawa angin sama saja tidak menghormati ilmu pengetahuan Dalam diskusinya, Anies mendapat pertanyaan pedas dari mahasiswa yang menanyakan masalah penegakan hukum yaitu kasus korupsi dan HAM Seperti kasus kanjuruhan, mahasiswa menyindir Anies malah yang disalahkan adalah angin Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalakan angin di kemudian hari, ungkapnya Kemudian Anies menjawab pertanyaan dan menerangkan soal polusi di Jakarta akibat angin seperti yang dia sampaikan dalam debat Capres lalu Anies pun sindir balik ke mahasiswa tersebut pihak yang tidak terima bahwa polusi bisa terbawa angin Sama saja tidak menghormati ilmu pengetahuan Jadi lain kali Anda kalau nyindir jangan pakai angin mas Nanti akan ditunjukkan datanya, ungkap Anies Para sahabat sekalian, pertanyaan pedas dari mahasiswa yang menanyakan masalah penegakan hukum dengan menyindir Anies Malah yang disalahkan adalah angin Sindiran ini sempat membuat Anies geram hingga berbalas sindir Lalu bagaimana dan seperti apa kelanjutan diskusi dan kalibrasi di Semarang ini Mari kita simak bersama video lengkapnya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih moderator atas waktunya Dalam penegakan hukum ada banyak kasus HAM Ada banyak kasus korupsi itu Dalam kasus HAM contohnya kanjuruhan Yang disalahkan malah angin Saya tidak mau itu Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin Di kemudian hari Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayah tertutup asap karena kebakaran hutan Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya Iya Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap karena ada tempat lain yang kebakaran hutan Terus asapnya kemana terbawa oleh angin sehingga sampai ke Mau bilang lagi jangan salahkan angin Yang menggerakkan jin Yang menggerakkan siapa Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin Maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin mas Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti Yang tidak punya KTP Sepertinya kita harus mencarikan solusi Karena sudah ada anggaran 80 triliun Tapi nggak bisa buat meresin angin Mungkin banyak yang bertanya Salah nyangin apa Salah nyangin cuma satu Nggak punya KTP Yang pertama saya bertanya tentang visi bapak yaitu Adil dan makmur untuk semua Yang pertama saya berbicara mengenai adil Saya langsung bertanya kepada Pak Anies Yang dimaksud apa yang jadi standar Pak Anies tentang adil gitu Tentunya adil bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda Saya bertanya ini agar kemudian saya tahu tuh Adil yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa Adil itu bisa abstrak rasa keadilan itu nyata Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan Maka kita bisa menyaksikan bahwa ada ketimpangan yang luar biasa di dalam pembangunan Dengan ada kesempatan maka insya Allah kita bisa mengejar kemajuan Kasus korupsi Kalau katanya Mahfud MD korupsi itu Sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik seperti itu Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya Dalam KUHP baru dalam pasal 100 Dikatakan bahwa hukuman mati itu dalam masa perkebaan 10 tahun Saya bertanya Bapak kepada Pak Anies Yang Pak Anies pikirkan tentang hukuman mati Dieksekusi mati langsung Atau ditunggu masa perkebaan 10 tahun Itu pertanyaan yang kedua Tadi soal hukuman Kalau saya berpandangan koruptor itu dimiskinkan Dimiskinkan Dirampah seluruh asetnya Dan menurut saya bukan hukuman mati pada fase ini Kenapa? Karena dalam hemat kami sistem hukum kita belum sempurna Karena yang sudah dihukum tidak bisa dikembalikan Bila Anda temukan 5 tahun 10 tahun yang berikutnya Ternyata ditemukan fakta-fakta baru Anda tidak bisa mengembalikan itu Jadi kami merasa dimiskinkan Itulah solusi yang paling tepat untuk koruptor